Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman youtube semuanya di video kali ini gue akan menjelaskan mengenai VPN karena banyak sekali yang menanyakan tentang VPN kesusahan ya ketika teman-teman ingin menghubungkan jadi mungkin karena sekarang masih sangat penting ya di Indonesia khususnya baik pengguna smartphone ataupun smartphone android ataupun ios jadi ketika gue ingin membuatkan akun pun ya seperti ini teman-teman gue tidak bisa ya server down ataupun yang lainnya ya keterangannya itu server down atau full ya seperti itu teman-teman mungkin banyak sekali ya yang masih menggunakan VPN karena pemblokiran-pemblokiran website tertentu ya jadi seperti ini keterangannya ya teman-teman teman-teman bisa lihat di salah satu provider VPN yang gue coba membuatkan akun jadi gue ada rekomendasi nih teman-teman kali ini ya terlaksa gue menggunakan VPN aplikasi ya teman-teman jadi gue rekomendasi VPN VPN proxy seperti ini nih teman-teman jadi ketika teman-teman sudah membuat akun dan terjadi seperti itu ya kita terpaksa ya di provider lain pun ya kebanyakan seperti itu yang ppdp ya jadi kebiasaannya gue menggunakan config ppdp untuk smartphone android ya teman-teman jadi teman-teman bisa install saja untuk VPN fast secure VPN proxy seperti ini jadi teman-teman jika sudah terinstall jadi seperti ini ya teman-teman jika sudah terinstall teman-teman tinggal buka dan langsung saja pilih server ataupun server cepat ya teman-teman ya oke kita tunggu senang ya teman-teman teman-teman bisa gunakan jaringan langsung di provider ataupun dengan wifi ya teman-teman oke jadi kali ini gue coba lewat iklan ya ketika muncul pop-up seperti ini kita lewati saja iklannya ya teman-teman ya dan kita pilih server yang tersedia nih yang aduh kita tunggu senang ya teman-teman muncul pop-up lagi kita lewati oke jika sudah lewati atau kita back kita pilih server Singapur ya disini ada Singapur yang sekiranya lebih cepat ya teman-teman 40% dan otomatis kita akan izinkan oke dan otomatis akan secara dengan sendirinya ya atau secara otomatis akan terhubung ya jika muncul pop-up seperti ini tutup saja ya teman-teman ya nah memang kita menggunakan yang gratis jadi biasanya jadi developer VPN-nya pun memasangkan iklan di aplikasinya ya seperti itu oke jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk mengenai VPN pada video kali ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa bermanfaat selamat